Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Satu Raja Raja Pasal yang ke-11. Saudara ingat, Satu Raja Raja Pasal yang ke-10, bagaimana Salomo terkenal, sukses, jaya, luar biasa. Dikagumi oleh orang Israel dan seluruh penjuru dunia, Raja-Raja, sangat kagum kepadanya. Tetapi antara kesuksesan, kekaguman, dan ketaatan melakukan firman Tuhan itu sangat tipis jaraknya. Singkatnya, Salomo tidak mempergunakan kesuksesan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Justru menyakiti hati Tuhan. Nah, dengan cara apa Salomo menyakiti hati Tuhan? Kita akan baca pasal 11 ini, saudara. Namun tentunya mari kita minta hikmat Tuhan. Kita hampiri Tuhan. Kita sembah Dia, supaya Dia membukakan pengertian firman Allah. Yang begitu jelas, kita bisa pakai, terapkan dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu, kami agungkan nama-Mu Bapak. Engkau yang menyelidiki hati kami. Kau yang melihat setiap anak-anakmu. Sampai kedalaman hati ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang mahatanmu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang mahatanmu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Telah ku berjuang. Telah ku lihat kebaikanmu. Telah ku berjuang sampai akhirnya. 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 Telah ku tetap setia. Telah ku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu. Telah ku lihat kebaikanmu. Di hidupku ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia 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 Biarlah hidup kami penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan Sehingga mempermuliakan nama-Namu Bawa kami kepada kehendak-Namu Terima kasih Tuhan, terima kasih Mulianlah nama-Namu Tuhan Dan ajak jalan-Namu Bimbing kami di setiap waktu Besar setiapmu Tuhan Agurlah karyamu Yesus kami bersyukur padamu Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Agar kami Beroleh hati bijaksana Ajar kami Bapak Hidup dalam jalan-Mu Agar semua bencana-Mu Digenapi Mulianlah nama-Mu Tuhan Dan ajak jalan-Mu Bimbing kami di setiap waktu Bimbing kami di setiap waktu Besar setiapmu Tuhan Agunglah karyamu Yesus kami bersyukur padamu Mulianlah nama-Mu Tuhan Dan ajak jalan-Mu Bimbing kami di setiap waktu Bimbing kami di setiap waktu Besar setiapmu Tuhan Akulah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu Yesus kami bersyukur padamu Yesus kami bersyukur padamu Amin Tuhan Ketika engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami Engkau mengajarkan kami supaya kami menghitung hari-hari kami Hidup di dalam kebenaran hukum-hukum Allah yaitu firmanmu sendiri Maka kami disebut sebagai orang yang berbahagia Bapak kami akan melanjutkan pembelajaran kami akan firman Tuhan Supaya kami semakin hari semakin mengenal Allah kami Yang kami sembah kami puji itu Kami percaya engkau akan memberikan pewahyuan kepada kami Rema-rema untuk dapat kami jadikan pedoman hidup kami Urapi kami Tuhan, urapi hambamu Di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan Amin Saudara, satu raja-raja pasal yang ke-11 itu perjanjian lama halaman sekitar 376 Nah pada parikop Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhalat Nah ini dia Saya katakan ya sejak dari pasal 10 kemarin Bahwa tipis antara kesuksesan, ketenaran, kejayaan Dengan melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa Itu jaraknya cuma tipis Kalau sampai tidak bisa mengelola berkat Allah Tidak bisa mengelola anugerah Tuhan yang diberikan buat kita semuanya Bisa berupa harta benda, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan Itu jatuhnya nanti akan melakukan dosa Oleh sebab itu kita belajar Jangan seperti Salomo pada perikop ini Yang menyembah berhalat Justru karena kesuksesannya Karena keberhasilannya Mari kita pelajari Saya akan pandu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 Saya akan bacakan ya saudara Demikian firman Tuhan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhalat Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing Nah ini saja sudah kesalahan pangkat 2 Mencintai banyak perempuan Itu sudah salah Tambah asing pula Perempuan asing Itu salah lagi Disamping anak Fir'on Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Hed Yang notabene Ini bangsa-bangsa yang dimurkai Tuhan Dimurkai Tuhan Tapi entah kenapa Salomo mengambil perempuan-perempuan ini Padahal Tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel Jangan kamu bergaul dengan mereka Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu Sebab sesungguhnya Mereka akan mencondongkan hatimu kepada ala-ala mereka Ini dasar utama kenapa Allah melarang orang Israel bergaul dengan orang Mesir Moab, Amon, Edom, Sidon, Hed Dan yang lainnya Kenapa? Karena nanti mereka akan mencondongkan hatimu Menyembah kepada ala-ala mereka Hati Salomo telah terbaut kepada mereka dengan cinta Selain harta benda Kejayaan, kesuksesan, ketenaran, kejayaan Yang bisa membuat manusia jauh dari Tuhan adalah karena cinta Ia mempunyai 700 istri Dari kaum bangsawan Dan 300 gundik Seribu ya Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan Ini tidak salah lagi Istri-istrinya Salomo Termasuk gundik-gundiknya tadi itu Menjauhkan hati Salomo Harusnya menyembah Tuhan Dia condong kepada perempuan-perempuan itu Seperti Daud ayahnya Ayat 5 Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret Dewi orang Sidon Dan mengikuti Milkom Dewa kejijikan sembahan orang Amun Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia tidak dengan sepenuh hati Mengikuti Tuhan seperti Daud Jadi Daud menjadi tolok ukur Bagi Salomo dan Raja-Raja Israel lainnya Kalau Raja-Raja salah aja Tuhan akan berkata Kamu tidak seperti hambaku Daud Kalau ada Raja-Raja Israel yang menyimpang Dari kebenaran firman Allah Tuhan bilang Kamu tidak seperti hambaku Daud Ayat 7 Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan Bagi Kamos Dewa kejian sembahan orang Muab Wow Luar biasa Dia yang mendirikan baik suci Dimana orang Israel beribadah Memberikan korban Dimana Allah hadir di situ Tapi Salomo juga mendirikan Apa itu? Bukit pengorbanan bagi Dewa Kamos Dewa kejijikan Sembahan orang Muab Di gunung di sebelah timur Yerusalem Dan bagi Molok Dewa kejijikan Sembahan orang Amon Wow Demikian juga dilakukannya Bagi semua istrinya Orang-orang asing itu Yang mempersembahkan korban ukupan Dan korban sembelihan Kepada Allah mereka Jadi kalau istrinya 700 700 700-nya punya Dewa sesembahan Salomo mendirikan Ya 700 tempat pemujaan Bagi Dewa-Dewa asing itu Bagaimana Allah gak marah Bagaimana Tuhan sangat Aduh geram kepada Salomo Demikian juga dilakukannya Bagi semua istrinya Orang asing itu Yang mempersembahkan korban ukupan Dan korban sembelihan Kepada Allah-Allah mereka Jadi semuanya dibikinin Tempat penyemban Sebab itu Tuhan menunjukkan Murkanya kepada Salomo Sebab hatinya telah menyimpang Daripada Tuhan Allah Israel Yang telah dua kali Menampakkan diri Kepadanya Coba kurang apa Tuhan sama Salomo Ya Dapat perkenanan Menampakkan dalam mimpi Penglihatan Diberkati Diberikan hikmat Wow Luar biasa Ayat 10 Tuhan juga Yang telah Memerintahkan Kepadanya Dalam hal ini Supaya Jangan mengikuti Ala-ala lain Akan tetapi Ia Yaitu Salomo Tidak berpegang Pada Yang diperintahkan Tuhan Lalu Berfirmalah Tuhan Kepada Salomo Oleh karena Begitu Kelakuanmu Yang ini Engkau tidak berpegang Pada perjanjian Dan segala Ketetapanku Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Maka sesungguhnya Aku Akan Mengoyakkan Kerajaan Itu Daripadamu Dan akan Memberikannya Kepada Hambamu Hanya Ini Ini hukuman Tuhan ya Karena kamu Berbuat jahat Menyembah Ilah lain Aku akan Mengoyakkan Kata mengoyakkan Itu akan Membagi-bagi Kerajaan Akan Memecahkan Kerajaan Yang harusnya Dipimpin Satu Raja Yaitu Seperti Saul Seperti Daud Seperti Salomo Israel punya Raja Cuman Satu Tetapi Karena Kelakuan Salomo Seperti Itu Maka Tuhan Berjanji Menghukum Salomo Dengan Cara Mengoyakkan Kerajaan Itu Memecahkan Kerajaan Itu Namun Ayat 12 Pada Waktu Hidupmu Ini Aku Belum Mau Melakukannya Oleh Karena Daud Ayahmu Tentang Hukumanku Kepadamu Mengkoyakkan Kerajaan Ini Aku Akan Lakukan Tapi Bukan Sekarang Ketika Kamu Masih Hidup Ini Hanya Karena Bapakmu Saja Hanya Karena Daud Saja Maka Aku Menunda Hukumanku Itu Tuhan Dari Tangan Anak Mula Aku Akan Mengoyakkannya Nanti Kalian Kita Lihat Kisah Berikutnya Israel Bisa Pecah Menjadi Dua Sepuluh Suku Di Utara Dua Suku Di Selatan Dan Mereka Kelakuannya Betul Betul Banyak Yang Menyimpang Dari Hukum Hukum Allah Ayat 13 Namun Demikian Kerajaan Itu Tidak Seluruhnya Akan Kukoyakkan Daripadanya Satu Suku Akan Kuberikan Kepada Anakmu Oleh Karena Hambaku Daud Dan Oleh Karena Yerusalem Yang Telah Kupilih Nanti Menunjuk Kepada Kerajaan Yehuda Dua Suku Di Selatan Itu Yehuda Dan Benyamin Selebihnya Sepuluh Suku Di Utara Ini Yang Tuhan Lakukan Untuk Salom Nah Seperti Yang Kita Baca Ini Bahwa Satu Raja Raja Pasal Yang Kesebelas Ayat 1-43 Mengurekan Kemerosotan Rohani Salomu Dan Sebagai Karena Dia Menyimpang Daripada Tuhan Dia Tidak Mengikuti Peraturan Tuhan Hukum Allah Ditinggalkan Bahkan Mendirikan Tempat Pemujaan Bagi Dewa-dewa Sembahan Para Istrinya Yang Dinikah Dan Tuhan Memberikan Apa Akibat Akibatnya Dari Di sini kita bisa melihat Salomu Memulai Sebagai orang Yang Mengasih Tuhan Berjalan Menurut Ketapan Allah Membangun Baik Sucinya Baik Allah itu Ia Mengalami Kasih Karunia Yang Luar Biasa Dapat Keselamatan Dari Tuhan Kepadanya Diberikan Pengertian Rohani Dan Yang Ia Mampu Sebagai Mengisi Semua Kerinduan Tuhan Kepada Raja Israel Karena Allah Mengilhami Salomo Dengan Hikmat Dari Roh Allah Sendiri Yaitu Roh Kudus Namun Demikian Hati Salomo Mengeraskan Hati Salomo Itu Dibuat Keras Oleh Apa Tipu Daya Dosa Dalam Hal ini Apa Mencintai Perempuan Perempuan Asing Mengambil Istri Dari Bangsa Bangsa Yang Ditolak Tuhan Daftarnya Ada Talia Mesir Moam Amon Edom Sidon Orang Hed Itu Bangsa Bangsa Yang dimurkai Tuhan Tapi Sengaja Salomo Mengambil Wanita Dari Situ Sudah Begitu Dia Mendirikan Tempat Tempat Pemujaan Bagi Istrinya Kepada Dewa Dewa Mereka Allah Sangat Murka Karena Salomo Mencondongkan Hatinya Kepada Dewa Dua Lain Dan Inilah Yang Membangkitkan Murka Allah Sehingga Dia Menghukum Salomo Dengan Hal yang Luar Biasa Hanya Karena Masalah Daud Sajalah Karena Terdorong Kasihnya Allah Kepada Daud Maka Hukuman Tidak Jatuhkan Padahal Salomo Masih Hidup Ketika Salomo Masih Hidup Tidak Terkoyakkan Nanti Begitu Salomo Mati Israel Akan Dipecah Menjadi Dua Bagian Ini Kesalahan Fatal Salomo Berusaha Mencari Kekuasaan Keberhasilan Kejayaan Pemuasa Nafsu Dengan Jalan Berkompromi Dan Bertoleransi Terhadap Penyembahan Berhala Dan dosa Salomo Mencari Persekutuan Persekutuan Yang tidak Kudus Dengan Bangsa Bangsa Lari Bangsa Bangsa Asik Banyak Istri Dan Gundek Tujuannya Selain Memuaskan Nafsunya Juga Ingin Memeterekan Persekutuan Dengan Bangsa Bangsa Itu Dan Bukan Hanya Itu Supaya Salomo Makin Kaya Dan Terkenal Wow Ini Jahat Sekali Makanya Saya katakan Kemarin Di pasal Yang ke-10 Hati-hati Dengan Ketenaran Hati-hati Dengan Kayaan Semakin Fokus Kita Kepada Kekayaan Ketenaran Maka Kita Kehilangan Fokus Kepada Tuhan Dan Terbukti Salomo Lebih Fokus Kepada Ketenaran Keamanan Pribadi Kejayaan Kemuliaan Dibanding Fokus Kepada Allah Yang sudah Mendudukkan Dia Di Tata Daud Ini Kesalahan Fatal Salomo Ini Kesalahan Fatal Nah dari sini Kita bisa Melihat Bagaimana Sekelas Salomo Bisa Gagal Oh Kadang Kadang Kita Tidak Habis Pikir Dipersiapkan Daud Dengan Luar Biasa Mendapat Janji Tuhan Bahwa Salomo Akan Berjaya Tapi Kenapa Gagal Mengapa Sampai Salomo Melakukan Hal-hal Yang Dibenci Tuhan Akibatnya Dia dihukum Tuhan Dari Apa Yang kita Pelajari Kita Sedikit Salomo Gagal Karena Membiarkan Dirinya Dipengaruhi Oleh Istri-istrinya Yang Berasal Dari Berbagai Negara Dengan Kebudayaan Dan Agama Mereka Masing-masing Dipengaruhi Satu Istri Saja Sudara Untuk Berbuat Jahat Itu Sudah Jahat Di mata Tuhan Apalagi 700 Istri Itu Kan Sudah Di luar Pemikiran Tuhan Di luar Pemikiran Kita Salomo Dipengaruhi Untuk Beribadah Kepada Dewi-dewi Istrinya Dewa-dewi Istrinya Ini yang Menyakiti Hati Tuhan Alkitab Mencatat Dewa-dewa Yang Menjijikan Baik Dalam Praktek Penyembahannya Maupun Bentuk Penyembahannya Tujuan Penyembahannya Motivasi Penyembahannya Itu Menjijikan Tuhan Dewa-dewa Ini Penjijikan Nah Kalau ada Kata Menjijikan Artinya Dijauhi Jangan Sampai Terjun Kedalamnya Jangan Sampai Terlibat Dalam Penyembahan Itu Harusnya Salomo Sadar Tuhan Yang Mengokohkan Tuhan Yang Mendudukan Seperti Pengakuan Ratu Negeri Seba Itu Tuhan Alamu Yang Mendudukan Engkos Bagi Raja Di Israel Harusnya Salomo Sadar Akan Hal Itu Dan Hanya Fokus Kepada Tuhan Saja Akibat Dari Hal Yang Dilakukan Salomo Tuhan Menghukum Salomo Dengan Keras Saya Tidak Melihat Ya Saudara Salomo Itu Seperti Daud Mengakui Dosan Dan Bertobat Tidak Bahkan Kalau kita Baca Selanjutnya Allah Membangkitkan Lawan-lawan Salomo Bukan Hanya Israel Terkoyak Menjadi Dua Kerajaan Utara Dan Selatan Tapi Tuhan Membangkitkan Lawan-lawan Salomo Itu Ayat 14 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 40 Dari Ayat Ini Nanti Selanjutnya 41 Sampai 43 Salomo Mati Apa Yang dapat kita Petik Dari Pelajaran Israel Ketika Kita Sudah Mendapatkan Perkenanan Tuhan Sampai Tuhan Menembakkan Diri Seperti Kepada Salomo Juga Kepada Kita Kalau Pada Waktu Itu Tuhan Lewat Mimpi Dan Penglihatan Dalam Hidupan Salomo Sekarang Lewat Tuhan Yesus Sendiri Yang Datang Ke Dunia Kalau Kalau Kita Sudah Berkat Keselamatan Perlindungan Bebas Dari Sakit Penyakit Dan Marah Bahaya Kita Dilepaskan Dari Musuh Musuh Besar Kita Iblis Kita Dibebaskan Dari Jerat Maut Mereka Harusnya Kita Fokus Kepada Tuhan Bukan Fokus Kepada Hasil Atau Berkat Yang Menyertainya Saya Ingatkan Saudara Harus Betul-betul Fokus Kepada Sang Pemberi Berkat Daripada Sekedar Berkat-berkat Yang kita Terima Mengapa Banyak Sekali Kejadian Orang Kalau Dari Sembukan Tuhan Lupa Tuhan Orang Kalau Sudah Diberkati Dipulihkan Ekonominya Kadang Lupa Tuhan Orang Kalau Sudah Diberjaya Oleh Tuhan Berhasil Sukses Hidup Makmur Lupa Tuhan Jangan Sampai Tuhan Memurkai Kita Menghukum Kita Seperti Dia Menghukum Salomo Mendatangkan Lawan-lawan Salomo Harusnya Allah Menjagai Memagari Salomo Dari Para Lawan-lawannya Tapi Ini Tuhan Mengizinkan Lawan-lawan Salomo Menghampirinya Ayat 14 Saya Bacakan Satu Perhatikan Baik-baik Ini Kemudian Tuhan Membangkitkan Seorang Lawan Salomo Tuhan Yang Membangkitkan Bukan Atas Inisiatif Lawannya Tapi Tuhan Yang Mengatur Semikian Rupa Supaya Salomo Dimusuhi Diperangi Oleh musuh-musuhnya Ini Yakni Hadat Orang Edom Coba Dia Ngambil Istri Orang Edom Tapi Oleh Tuhan Raja Edom Melawan Salomo Ia Dari Keterunan Raja Edom Sesudah Daud Memukul Kalah Orang Edom Maka Panglima Yoh Pergi Menguburnya Dan Orang-orang Yang Mati Terbunuh Lalu Menewaskan Semua Laki-laki Di Edom Artinya Tuhan Yang Menggerakkan Membangkitkan Menyuruh Mengatur Lawan-lawan Salomo Kenapa? Karena Salomo Lupa Tuhan Ini Pelajaran Yang Sangat Berarti Buat Kita Semuanya Jangan Lupa Tuhan Kalau Engkau Sudah Sukses Dan Diberkati Jangan Lupa Tuhan Pantesan Ada Firman Berkata Orang Kaya Susah Masuk Kerajaan Allah Bukan Berarti Tidak Bisa Bisa Orang Kaya Sukses Makmur Asal Tetap Takut Tuhan Masuk Kerajaan Surga Tapi Kata-kata Narasi Orang Kaya Susah Masuk Kerajaan Surga Artinya Perlu Perjuangan Yang Luar Biasa Kenapa? Karena Orang Lebih Condong Menghamba Kepada Mamon Dibanding Kepada Tuhan Dari Pelajaran Ini Jangan Sampai Tuhan Membangkitkan Musuh-musuh Lawan-lawan Kita Yaitu Iblis Menjarah Kita Tadinya Salomo Kan Pakai Hikmat Tuhan Tapi Pada Narasi Atau Peristiwa Pasal Ini Salomo Tidak Memakai Hikmat Yang Allah Berikan Tetapi Pakai Hikmat Dunia Hikmat Dunia Dan Ketika Salomo Pakai Hikmat Dunia Allah Membiarkannya Dengan Cara apa Ya sudah Kamu Pilih Itu Aku Punya Agenda Lain Tadinya Aku Membentengi Engkau Dari Paramusuh Sekarang Aku Buka Bagarnya Mereka Akan Menjadi Lawan Lawan Dan Oleh 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 Hanya demi kesuksesan Demi ketenaran Demi kejayaan Justru kalau kita sudah diberkati Tuhan Sukses, makmur, jaya hidupnya Justru harus semakin takut akan Tuhan Semakin berharap kepada Tuhan Semakin mencintai Tuhan Menyembah hanya kepada Tuhan saja Bukan kepada ilah-ilah lain Supaya kita tidak dihukum Tuhan Seperti Salomo dihukum Tuhan Dan inilah Satu Raja-Raja Pasal yang ke-11 Kita tundukkan kepala Bapak terima kasih Satu pelajaran yang mahal Dan berharga buat kami Peristiwanya Yang menanggung Salomo Dan orang-orang Israel Pada waktu itu Tapi sekarang Diperlihatkan kepada kami Dibukakan kepada kami Supaya kami tidak melakukan Seperti apa yang Salomo lakukan Salomo memulai dengan Hikmat Allah yang luar biasa Tapi sayang Mengakhirinya dengan Kedagingan yang luar biasa juga Kami tidak mau seperti Salomo Berpaling dari Allah Menyembah ilah-ilah asing Kami tidak mau dihukum Tuhan Seperti Salomo dihukum Tuhan Kerajaan ini dikoyakkan Lawan-lawan Diizinkan Tuhan melawannya Dan ini merupakan Satu beban yang luar biasa Bagi Salomo Ampuni kami Tuhan Kalau kami lupa Engkau Ketika kami mendapatkan berkat Ampuni kami Kalau kami Membelakangi Tuhan Ketika kami sudah dipulihkan Ampuni kami Kalau kami melupakan Tuhan Kalau kami sudah disembuhkan Justru kalau kami diberkati Harusnya kami Semakin dekat Kepada Tuhan Terima kasih Bapak pelajaran Yang sangat berharga ini Urapi kami Supaya kami dapat melakukan Perintah-perintahmu Berkati anak-anakmu Berkati keluarga demi keluarga Berkati jemaatmu semuanya Semakin diberkati Semakin cinta Tuhan Dan berkat itu Dipakai untuk Kemuliaan nama Tuhan Kami percaya Semakin cinta Tuhan Semakin berkenan pada Tuhan Dan semakin diberkati Tuhan Kekasih-kekasih Kristus Arkan hatimu kepada Tuhan Terimalah Berkat kasih anugerah Dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan persekutan yang manis Dalam Rp. Kudus Menyertai kita semuanya Mulai saat ini sampai Maranata Yesus datang yang kedua kali Menjebut kita semuanya Bertemu di awan-awan yang permai Menikmati kemuliaan kekal Sampai selama-lamanya Yang diberkati Sama-sama kita katakan Amen Tuhan Yesus memberkati Sampai selama-lamanya Selamat menikmati Terima kasih.